Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Selamat malam sore siang pagi Buat kalian para pencinta drone Pemain drone Indonesia Gue mau berbagi pengalaman Yaitu pengalaman pertama gue Memainkan sebuah drone Gue yang belum pernah sama sekali Megang remote control Apapun Seperti mobil remote control Atau apapun lah Gue coba memainkan Sebuah drone gitu Coba memainkan hobby baru Yaitu sebuah drone Awalnya bingung ya Mau Milih drone apa Dengan spekifikasi Yang gue cari Yaitu yang kameranya jernih Yang hasil kameranya itu gak jeli Gak bergelombang gitu Ada gimbal Ada ace nya juga Dan yang paling penting sih Jam terbangnya gitu ya Yang minimal banget tuh Gue cari tuh yang 20 menit ke atas Gue udah nyari Ke youtube Udah nyari ke marketplace juga Yaitu di tiktok pad Di shopee Ada beberapa pilihan Yang seenggaknya Menyita perhatian gitu kan Yaitu ada drone MJX Bugs 12 Itu ada ace Tapi belum ada Gimbal Dan dari hasil videonya sih Termasuk yang Lumayan gitu Walaupun Ada jelly gitu Di hasil videonya Lalu Ada drone SGRC F11 Pro 4K Itu ada Gimbal Ada isinya juga Hasil kameranya juga Terbilang Rumayan ya Dan Awalnya gue coba Ngeyakinin buat Beli F11 4K Pro ini Dengan harga yang 3 jutaan gitu Dengan Dari Banyak cinta lutut Bener-bener Ngerekombinasiin ini Yang buat drone pemula Ada satu kekurangan Yang Yang sebenernya Gak terlalu Ini ya Gak terlalu Ngaruh gitu Dengan performa drone Yaitu Pengaturan di Resolusi videonya tuh 4K 30fps Dan itu Gak Gak Bisa dirubah Akhirnya Ketemu brand Vimy X8 Mini Dan gue liat Hasil itu Bagus ya Hasil kameranya Dan ini Pertama kali gue Nerbangin drone Itu gue masih Nyesuai jari Untuk Terbang sana Putar ke sini Dan ternyata Gue yang takut ketinggian Ngeliat Drone dari bawah Bener-bener Drone di atas itu Kerasa Kayaknya ngeri-ngeri Sedap gitu ya Ngeri-ngeri Kira-kira ini Drone terbang Ke bawah angin Segala macem Ya kan Iyalah secara Duit 5 juta Buat beli drone Oh ya ini gue Main Drone ini Di daerah Bintaro ya Karena di rumah gue itu Landing space nya tuh Sempit ya Banyak kabel Segala macem Setelah seminggu ini Main gitu ya Dengan Nyoba Drone movement Movement Dari youtube Itu ya kan Ternyata Lumayan susah ya Buat newbie kayak gue Yang belum pernah megang Sama sekali gitu Remote control Mainin jarinya Segala macem Itu yang Melakukan Teknik-teknik Drone movement itu ya Tilt Riffle Dan segala macem Itu point Point of view Point of interest Itu Masih butuh belajar Yang sering ya Supaya Tangan bisa gitu Dan hal yang paling Gak diinginin buat Semua pemain drone Terjadi hari ini di gue Gue paksain Gue main di daerah rumah Yang landing space nya Sempit gitu ya kan Dan crash landing Landron gue Dan untungnya Gak terjadi apa-apa gitu Gak patah Gak ada Yang ini cuman emang Ada Sayap Sepasang sayap Yang agak Agak gompal Agak rusak Tapi masih oke Masih bisa Masih terbang normal gitu Dan cover lampu Cover lampu dari drone itu Sempat copot Dan Ya agak sedikit tergores Di daerah situ Baru seminggu ya kan Punya drone Harganya gak murah Crash landing Nanti beberapa Putet yang Yang setengahnya Baik Yang setengahnya benar Yang udah gue ambil And Thank you for watching Kalau yang suka Sama video pertama gue ini Bisa like Yang gak suka Silahkan dislike Dan yang mau subscribe Tolonglah di bawah subscribe Thanks guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax